mau nambah anak? oh boleh, sama suami deh boleh yuk, yuk, cariin mungkin bapakmu om kamu dikumu dikunya assalamualaikum semuanya baik lagi dengan aku parto di podcast suhu surga humor senang sekali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yakni Bunya halo bu apa kabar? Bunya kesini tadi macet gak? ya biasa kalau macet biasa kan Bunya naik pesawat pesawatnya di parkir dimana bu? terminal beratang oke ya apa-apa jadi Bunya di SMK Mahardika ini mengajar pelajaran apa bu? Bunya disini sebenarnya adalah guru seni budaya tapi ditambah hijab mata pelajaran menjadi bahasa Jawa Bunya mengajar di SMK Mahardika sudah berapa lama bu? lama? mungkin kira-kira ada 8 tahun 8 tahun? iya dari 2017 2017 ya iya berarti pas masih sekolahnya masih mau kelas berapa? oh aku kelas SD mungkin SD? iya SD iya tahun 2017 iya iya berarti gak kenal dulu nih sama saya Bunya ini kuliah Bunya ini kuliah lulusan seni budaya ya? iya sih tapi bukan masuk ke sini budaya sebenarnya Bunya masuk ke seni musik tarik drama gitu kuliah gimana bu? Universitas Surabaya oh UNESA berarti Bunya senang musik dong? iya gitu iya juga sih sebenarnya mau nyanyi? oke boleh boleh mau apa-apa lagu kesukaan Bunya? apa? lagu spesifik yang lama-lama Bunya sukanya itu yang kayak Westlife kayak gitu sekarang? my love apa gitu Westlife kalau sekarang mungkin kemelo ya sekarang kan dendet gitu ya benar-benar jadi kayak patah hati kayak siapa ya? Febi Firzah Besri itu lagi ya gak? benar-benar sama gak? suka gak kamu? suka dong nyanyi yuk kamu hahaha suaraku jelek enduh gak apa-apa namanya gummer pasti kan yang jelek itu diangkat tuh iya pak coba nyanyi Bunya kok saya lagu Firzah Besari terserah Bunya deh jangan dong nanti kamu tergombakin loh nyanyi aja buka apa-apa apa nyanyi apa teman-teman mau nyanyi apa ya satu aja lagu lagu apa judul terserah Bunya satu kalimat aja ya ya boleh iya ada yang minta iya ada yang meminta seperti ini terus terus siapa ya? lebau saya tuh maunya duet loh sama kamu Parto gimana? kamu disini sekolah di SMK Matikah seneng? hmmm seneng soalnya jurusan baru ya bu ya jurusan apa? jurusan program dan siaran televisi oke iya pertelevisian iya pertelevisian emang baru sih di SMK Marika ini ya kebetulan ya punya spek hobi-hobi yang terang juga ya gurunya juga seneng seneng oke ya gitu dong senengnya apa dulu? senengnya punya banyak teman teman tok teman terus gurunya asik-asik cekannya Bunya ini wow bisa gak saya tanya lagi wow ya silahkan nah saya yakin loh kalau di teman-teman kamu itu gimana? ayo dulu pertama kali aku ketemu Bunya aku lihat jahat oh iya memang jahat banget jahat soalnya aku dulu pas keluar minta izin ke ini sholat balik-balik ke kelas kan ada Bunya terus aku dimarahin kan sama Bunya ingat gak? sholat itu jam berapa itu? jam 12 jam 12 sholat ya dimarahin ya sholat dong bunya itu killer sekali tapi kenapa kok bisa sayang dia ini? nah itu soalnya sifat keibu-ibuannya mungkin ya ibu ya maaf ya iya saya maklum lah saya punya anak satu ya jadi ya keibuannya ada ya mau nambah anak? oh boleh kalau suami deh boleh yuk yuk cariin mungkin bapakmu om kamu wow apakah apa cita-cita Bunya? dulu pas kecil oh ketika kecil? iya oh iya iya kalau dulu SD kan memang harus ada karir ya yang mau dicapai iya sebenarnya bukan guru bukan guru bukan sudah menjadi penyanyi rock'n'roll iya rock'n'roll senangannya manggung-manggung tapi ternyata tapi ternyata ada sekolahnya maka dari itu Bunya jadi guru nyam gitu sebenarnya kenapa gak ngajar yang nyanyi-nyanyi gitu? sudah saya ngelesi juga nah di lebeger lebeger leesan sendiri punya punya sendiri bisa main gitar kalau gitar sih kemarin sudah pernah tapi saya lebih suka ke piano oh piano selain mengajar di Mahardika Bunya ngajar di sekolah lain mungkin? iya saya ngajar di SMK Farmasi sama Mahardika tapi lebih lama di Mahardika di Farmasi baru-baru ini baru-baru ini mungkin lima tahunan lima tahun baru-baru ini kenapa lebih lama lagi ya jadi yang lama nggak ada terus ngajar di Mahardika sampai jam berapa? kok bisa bagi waktu Bunya? bagi waktunya itu ya harinya Pak Tong jadi Senin jadi Senin Selasa Rabu Bunya ada di sana Kamis Jumat Sabtu ada di sini bersama kalian oh kami Jumat Sabtu Bunya di Mahardika Senin Selasa Rabu ada di sana dan itu tidak bisa digaguh-gugat dan tidak ada apa-apa tidak balik sini ini kan Bunya mengajar di dua sekolah kan ini pasti ada kan murid yang pintar yang bandel itu gimana cara Bunya nanggepinya? kalau malah gini ya kalau pribadi saya sendiri saya suka dengan anak-anak yang lebih nakal mungkin karena saya dulu nakal ya tapi nggak tahu karena lebih sayang sama anak nakal kenapa anak nakal itu sebenarnya dia butuh perhatian ya nggak sih perhatian itu entah nanti tidak sama dengan orang tuanya tidak di lingkungannya tidak diterima dari dua orang tersebut atau yang lain nah guru adalah sebuah orang kedua peran kedua ya kan di sekolah kan gitu jadi guru itu hanya sekedar menasehati ya gitu merangkul atau memberi nasihat kalau nggak bisa dinasehatin ya dibentak sedikit kalau jangan bisa dinasehatin dibentak lagi dicium ya jangan dong wah nanti kena undang-undang peranaan ya gitu ya kamu kan pasti tahu gimana caranya saya bilang apa tapi kan kalau sampai pernah ada kalau saya marah pun misalnya bu saya melak kamu elak ya itu ada ya orang saya kayak gitu ya siapa? kamu nah terus kalau anak pinter punya kalau anak pinter itu bonus ya kan bonusnya dari saya karena dia menghargai saya pindik itu harga berapa? harga 100 mungkin seribu ya kayak beli mie ya ada harganya terus-terus menghargai bunya terus ya cuma itu aja kalau orang anak-anak pinter kan sebenarnya itu kan yang saya mau itu adalah anak yang berkarakter sopan gitu aja pinter mah biasa ada pintar sombong ada ini enggak sih kamu enggak tahu sendiri anak-nakal biasanya lebih kreatif enggak sih bu? iya betul lebih kreatif bu itu apa sih bu tutup iya ditutup ya bisa merotoli nah kayak sampai renong ya itu saking pintar saking nakal ya biasa kan mereka juga ingin tahu iya saking ingin tahu ini kayak soh masang ya bagus ya bagus boleh diminum bunya iya makan senyang bunya tadi udah makan bakso kamu sih enggak ikut wah enggak mau ikut mau dong nanti ya iya bayarin ya enak aja bunyinya bayarin kamu makasih punya anak berapa satu mau nambah lima oh mau nambah lima tapi harus melahir lima gitu loh gak bisa ya oh bisa mungkin segini iya mau nambah anak mungkin insyaallah masih belum masih kasih satu kecil timut kalau nama suami nama suami boleh lah yuk silahkan didaftarin menurut umur saya bunyinya 30 ya cari yang 30 ke atas ya jangan lho yang 50 tetap kelihatan muda kok iya manis kayak gula iya anak saya namanya gula parto kendis ya memang oh berapa anaknya bu nomor berapa ya nunggu tentang saya ngalahirin gak rambut ya kayaknya 18 bulan 18 tahun 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan nyusu ya masih nyusu enggak ya nyusu tapi enggak ke saya enggak ke saya oh berarti tot ya iya iya pakai botol keren banget ini kan mengajar di dua sekolah kan bunyinya suka duka mengajar di sekolah Mardika dulu deh Mardika apa bu ya Mardika aja ya kalau disana mungkin insyaallah ya itu cerita saya disana di Mardika sih suka dukanya sukanya itu banyak daripada dukanya suka lebih suka kalau sukanya itu saya bersyukur anak-anak sewa banyak ini itu bisa menghargai temannya solid sama teman itu aja dari dulu jadi kalau ada apa-apa mesti ada kekompakan antar teman itu selalu makanya saya senang jadi enggak ada egoisim antar teman teman ya enggak sih kamu merasa kayak gitu ngerasa ngerasa saling menyapa saling kalau ada bantuan tapi ya gitu jangan sampai kamu nyapa temanmu enggak sopok gurumu oh iya kita harus juga menghargai guru sukanya itu gitu dan teman-teman saya juga teman-teman guru ya rekan guru alhamdulillah masih mudah-mudah single-single ya dukanya suka dukanya itu karena mungkin saya sama rumah itu jauh sebenarnya paling ada 3-4 kg jauh berangkat pagi iya berangkat pagi pulangnya malam itu pasti jam berapa bulan itu? kalau dulu sih saya sempat pulang jam 7 malam ya? dulu tahun 2017 tapi sekarang sudah berhenti karena pulangnya sudah enggak sore malam-malam lagi jam 5 itu sudah pulang pulang langsung ngurus anak ketemu sama anak enggak itu masih ngelasi lagi buninya buninya masih ngelasi lagi iya ngajar musik itu? iya jauh 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 iya 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 tadi buninya bisa main gitar bisa saya main piano parto tapi bisa main gitar parto iya piano yang gini-gini berarti iya yang kita ngerti masuk iya piano gini parto humor sekali hahaha garing terus kenapa bisa nyanyi juga bisa mau nyanyi apa yuk nyanyi lagu lama aja buninya tuh orang-orang lama lagunya dirimu itu killing me apa ya judul killing me inside iya killing me inside lagunya onat ya sekarang onat udah genu ya dulu kurus oke silahkan bunya ayo kita nyanyi kamu dulu aku dulu dirimu semuanya di hatiku sudah terlalu lama biarlah aku mencoba untuk tinggalkan semua terus terus apa ya iya gitu tuh terbawa suasana kalau kamu tegang ini saya juga tegang oke cukup sekian perjumpaan kita hari ini bunya terima kasih sudah di podcast suhu iya sama-sama mungkin bunya ada pesan dan kesan buat teman-teman di margika ada sih 1 kalimat aja teman-teman SMK margika surabaya nah oke kalian harus sukses semangat berprestasi apapun dia seandainya di sekolah belum menjadi apa-apa tapi kamu akan menjadi apa-apa menjadi permata di luar sana oke oke terima kasih bunya bunga mawar bunga selasi sekian dan terima kasih berom ma��� b Pik m em e em Sub indo by broth3rmax